Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel SK racing e-kos hari ini kita lagi buat kenal pot untuk motor Mio kiosol atau Mio Sport ya nih Apelis Miosol GT apa Miosol 100 Sport ya Miosol biasa ya bro terbuat dari Yamaha ya dan hari ini kita dipinta sama pemilik Mio ini untuk membuatkan kenal potnya ini racing bro dan disini sudah ada beberapa material yang sudah disiapkan sedari tadi ya dan ini bentuk slasernya bro yang udah setengah jadi nah ini udah jadi udah selesai dirilas ini bro Alhamdulillah nggak panas ya jadi bisa pegang Allah dan disini seperti ini nah ini Inlet 38 ya bro ini 38 nih jenisnya bulat ya kayak gini cuma di sini gua udah buat dua lapis ya kayak gini ya brewek tuh dan ini dipakili pet 4 terus disininya 38 dan disini gua kasih diameter 50 cuma ada lebihan lagi di dalamnya ya dua lapis ini yang dalamnya 38 dan ini lagi proses pengerjaan untuk bagian header atau lehernya ya kayak gini ya Oh dengan menggunakan bahan standisk disini gua gunain juga tiga in setengah ya tiga in setengah nih tebel terus disini juga 1,2 terus moncong ininya juga ya bahwa pakai bahan 3,2 jadi kuat dah kokoh disini juga 32 cuma ini bekas present ya bukan bekas present di pres maksudnya ketemu dengan 38 disini 1,2 nih tebalnya terus antingnya juga kuat kokoh ya brewek tidak mudah jebol karena kita menggunakan per yang cukup lumayan besar atau kekar ya sehingga kalau nariknya kalau per dudukan pernya ini tidak kuat bisa dudukan pernya yang kalah jadi kita memutuskan untuk dudukan per ini pakai 3 mili ya kayak gini ya setelah selanjutnya tahu kalian bisa lihat nanti untuk hidernya yang sedang diproses di sebelah sini kayak gitu ya sedang diharenan ini lehernya gua gunain diameter 26 bro ini lehernya kayak gini lagi proses pengelas-pengelasan ini sebetulnya ya kita las-lasin dulu nanti setelah rapih mudah-mudahan bisa cepat rapih dan nggak keburu malam ya sehingga kita bisa videonya dengan jelas ya bro kayak gini ya jenisnya Amios party dan yang ini lehernya 26 sedangkan di sana ketemunya inletnya 38 untuk ketemu dengan apa namanya dengan selensernya ya Oke buat kalian yang mau datang silahkan ke Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang bersama SKRS kalau takutnya sarnati di Sherlock di 08 15 13 94 3798 dan ini lehernya ya lehernya gua nggak berani pegang karena ini masih kondisi panas ya tidak memungkinkan untuk kita sentuh kita ganti dulu ya tangkernya nah ini sudah jadi lehernya di bawah sana ya dan di atas kipas itu untuk bagian belakangnya eh kita kasih semacam kayak gini dan ini ditandain spidol tadi udah dirakit di motonya kita tandain pakai spidol tinggal proses penyambungan aja kita mau lihat saja ya Terima kasih telah menonton! 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 untuk jangkutnya oke nanti kita pasang aja di motornya bro nah ini bro ya ambil per dulu dia katanya ya bro ya oke jadi kayak gini ya setelah dijadiin semua kayak gini dan lehernya kondisinya kayak gini ya jadi gak turun-turun banget dan gak naik-naik banget cuma ini disesuaikan dengan body aja ya untuk bagian disininya insya Allah lah gak bakalan patah ya dengan setebal kayak gini masa iya lo mau patah asal lo jangan nabrakin diri aja sama kereta api bro kalau enggak lo jangan langgar lalu lintas lah kalau ditabrak kontainer ya kayaknya juga ya orangnya juga hancur kayaknya bro oke kayak gini kita pasang per dulu nah per ini di atas dan di bawah ya bro ada dua ya double ya atas dan bawah untuk di tengahnya sendiri gue buat mati ya biar gak bisa main jadi kita bikin slip on hanya di bagian belakangnya aja oke terus pasang baut seperti ini gue rasa cukup mudah lah bagian pemasangan mah ya jadi kita nantiin aja nanti suaranya seperti apa ya ataukah sesuai dengan keinginan kalian atau tidak jika tidak sesuai bisa direquest kalau pun sesuai ya syukur ya ada sesuai ya bro ya dengan keinginan kalian prosesnya sudah tahu semua dan kini tinggal di penghujung acara bro ya dimana coba kita akan hidupkan ataukah ada tingkat kebocoran atau tidak masih dalam pemeriksaan mudah-mudahan tidak bocor dan Alhamdulillah tidak bocor ya oke dia mau coba dulu ya bro mudah-mudahan ini sesuai dengan dengan CS1 ya geser dulu nah disini juga ada NMAG ada Beat Street ada XMAG dan ada Pario di samping XMAG ya terus ada CS1 dan ADV yang sudah dibongkar kenal potnya ya dan ada 2 ADV dari anak celop ya bro dan ini nih anak celop-celop ADV oke kita pengetesan untuk Mio dulu ya ditunggu oke kita tunggu kembali buat melihat hasilnya seperti apa ya bro oke motornya kembali ya mundur dikit standar 2 oke kita lihat hasilnya bro ya seperti apa jangan dimatiin ya dimatiin stator lagi ya nih apa lebih adem ya tapi mau ngebacot juga bisa ini ada cukup belum suaranya kata gue kurang-kurang ngebacot dikit aja iya kalau lembutin lagi kayaknya kurang serem amat tapi itu serah lu sih maunya gimana boleh agak dikeluarin kalau ini kan adem banget nih ini berarti mau dikeluarin lagi suaranya oke bro ini kurang kurang tereak ya ini puluh saringan nah nanti kita robahin dulu ya biar saringannya lebih tereak suara yang sekarang seperti ini kita nanti akan robah dulu biar diatasnya lebih jerit lagi ya kurang keluar ya kurang keluar doang suaranya nah ini setelah tadi ada restorasi atau perbaikan di saringan ya pergantian di saringan jadi gue belakangnya gue tutup solasi dulu bro ini buat pengetesan dulu suaranya tadi katanya kurang tereak aja ya seperti ini kita pasang lagi mudah-mudahan yang ini lebih cocok yang punya tapi kayaknya ini mah pasti cocok nih feeling gue sih tapi gak tau juga ya dan kita coba hidupin ini lebih tereak ya bro coba ini aja mana yang punya ini yang punya ini yang punya ini kemana coba ini ya yang punya ini gak ada bro tau kemana makan dulu apa kemana intinya kayak gini ya jadi ini setelah diganti saringannya ini lebih sekarang ngailer pami yang lebih berasa bro man tolong man nginjakin dulu standar duanya mental nih man man ui nginjakin dulu standar duanya oke oke seperti itu ya kita nunggu yang punyanya mudah-mudahan cocok tapi kalau kata gue ya seperti ini ya jadi buat kalian yang penasaran nanti tunggu orangnya nyampe ya oke ini yang diterima sama orangnya orangnya Alhamdulillah sudah sampai bro tadi cobain dia ya dan ini yang diterima sama orangnya dan Alhamdulillah suaranya lebih apa ya lebih jelas dan lebih enak kata yang punya ya jadi kita coba nanti pasangin dan kita saksikan bersama-sama ada pun kalian enak yang pertama yang kedua atau yang ketiga ini silahkan tulis di kolom komentar menurut kalian masing-masing tapi kalau menurut yang punya ini yang diterima sama yang punya nyabrel kita proses pemasangan dulu sampai dengan selesai ya udah jangan kencang-kencang patah bautnya napsu amat oh gitu oke seperti tadi ya pas pasang pernya dua biji ya bro atas bawah oke sekarang udah pas standar duain coba paku ntar geber oke oke gua rasa cukup sudah ya kesekian kali udah nih yakin lu jujur oke ini yang punyanya tadi kemana lu tadi kemana dicariin oh makan dulu nyusip perut tadi ya dan alhamdulillah dicobain bro oke sampai disini dulu perjumpaan kita mudah-mudahan ini bisa mengedukasi atau bisa jadi pelajaran yang bermakna dan yang baik ya buat kalian oke gua dari SKR Singe Kaos buat kalian yang ingin berkunjung silahkan ke jalan Raden Patah Cilduk Tangerang atau PWA di 0815 13 94 37 98 dan pamit baik-baik walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tadaa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati